Saudara, seribu hari wafatnya Presiden ketiga Republik Indonesia, B.J. Habibie, kelompok masyarakat IPTEC menggelar acara mengenang sosok Bapak Teknologi Indonesia. Dihadiri sejumlah toko nasional. Habibie dikenang sebagai pribadi yang terbuka dan meninggalkan warisan luar biasa bagi penerus bangsa. Toko nasional hadir mengenang seribu hari wafatnya Presiden Republik Indonesia ketiga, B.J. Habibie, di Auditorium Perpustakaan Nasional. Di antaranya adalah Wakil Presiden Republik Indonesia ke-11, Budiono, yang juga salah satu menteri yang pernah bertugas di Kabinet Reformasi Pembangunan B.J. Habibie. Budiono mengenang bagaimana Bapak Teknologi ini membangkitkan ekonomi Indonesia yang sempat kritis di tahun 98. Pada waktu itu ekonomi Indonesia sedang pada titik terendah, sementara politik belum menentu. Tapi yang lebih menjadi kegundahan sebenarnya bukan hanya di situ. Menteri Keuangan Sri Mulyani juga hadir. Ia mengungkapkan rasa kagum kepada B.J. Habibie yang meninggalkan warisan luar biasa bagi penerus bangsa. Pak Habibie merupakan tokoh lengkap dengan prestasi dan reputasi yang diakui dunia. Ini kompetensi, profesionalisme, reputasi, dan prestasi global. Itu adalah sesuatu yang untuk orang Indonesia selalu haus terhadap prestasi. Kalau ada seseorang bisa memiliki prestasi, reputasi yang diakui dunia, itu seperti menjawab kehausan masyarakat Indonesia. Beliau adalah salah satu dari sangat sedikit orang Indonesia yang secara global diakui di bidangnya. Setelah acara selesai, rangkaian mengenang seribu hari wafatnya B.J. Habibie dilanjutkan dengan menyekar ke Taman Makam Pahlawan. Renata Panggalo, Subandi, Kompas TV, Jakarta